Intro Halo sahabat Rony Berjumpa lagi dengan saya Rony Pada pembelajaran AutoCAD secara Autodidak. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini kita Akan coba membahas sebuah latihan Yang ada pada layar di depan Adapun latihan kita pada kali ini Kita akan menggunakan Perintah lain untuk Membuat garis, circle Kemudian kalau kawan-kawan Lihat disini ini ada sebuah Garis yang berpotong antara Di sumbu yang garis lurus ke bawah Dan garis lurus ke bawah Sebelah kiri. Dimana Garis ini nanti akan kita Lihat bagaimana proses pembuatan Sudut-sudut Dengan sudut 90 derajat Jadi ini adalah hasil yang Sudah saya buat Seperti apa tutorial latihan kali ini Mari ikuti video berikut ini Yang pertama yang kita buat Itu adalah Circle Dengan ukuran yang paling besar Itu adalah dengan diameter 117 Kemudian yang kedua Kita buat circle Dengan ukuran yang pertama Itu adalah dengan diameter 91 Kemudian dengan buat dengan circle Dengan ukuran Diameter 97 Kemudian Dua buah garis ini Kita ganti Yang pertama itu adalah Warna merah Kemudian kita ganti Dengan garis bantu Atau garis center Kita misalkan gitu Kita ma-kan Kita duplikat kan Kemudian kita lanjutkan Dengan proses Pembuatan garis bantu Terlebih dahulu Garis lurus ke bawah Kemudian garis lurus juga Ke sisi sebelah kanan Kemudian garis ini Akan kita rotat Itu sejauh 45 derajat Maka garis ini Akan kita gunakan Perintah offset Sejauh setengah Dari 48 Kita misalkan Offset Itu setengah Dari 28 48 itu adalah 24 Kita klik Garisnya Kita arahkan Kursor ke atas Kita klik Kita arahkan Kursor ke bawah Begitu juga Dengan garis Satu lagi Maka kalau Kawan-kawan lihat Ini kita mendapati Garis Yang sudah berpotongan Kemudian kita lakukan Perintah trim Kita hapus Semua garis Yang tidak kita Perlukan Oke Kemudian kita hapus Ini garis Bantu Oke Kemudian kita lanjutkan Dengan membuat circle Yang pertama Di sisi bagian atas Di sini Kalau kita lihat Di sisi bagian atas Yang pertama Itu dengan diameter 12 Yang kedua Itu dengan circle Dengan diameter 8,4 Kemudian Kita lanjutkan Dengan menggunakan Perintah offset Kita klik Di center pointnya Kemudian Kita Di sini Oh mohon maaf Di sini bukan offset Kita gunakan Perintah are polar Kemudian kita klik Dua buah lingkaran Di sisi bagian atas Kemudian kita klik Center pointnya Kita ganti ini Dengan jumlah 4 Kemudian Untuk yang circle Di sisi bagian kanan Alangkah baiknya Kita gunakan Salah satu bagian atas Kemudian Dengan diameter Kalau kita lihat Dengan diameter 18 Kemudian Kita Kita ganti Kita putar Diameter 18 ini Kita rotatekan Itu adalah 45 derjat Kemudian Ini Sebagai Tumpuan kita Untuk menggunakan Are polar Kemudian Kita base point kan Kemudian Kita ganti Dengan jumlah 4 Maka Kalau kalian lihat Gambar yang kita Buat Telah sesuai Dengan Contoh Gambar Kemudian Kita lanjutkan Dengan proses Pemberian Yang pertama Itu adalah Garis sumbu Semua circle Kita berikan Garis sumbu Kemudian Kemudian Kita ganti Dengan warna Merah Ini kita ganti Dengan warna Merah Kemudian Kita gunakan Perintah Kita klik Kita klik Semua Garis sumbu Agar Berubah Menjadi Warna Merah Oke Maka Gambar kita Untuk garis sumbu Telah selesai Kemudian Kita lanjutkan Dengan proses Pemberian Dimensi Yang pertama Itu adalah Anguler Anguler Di sini Itu adalah Memiliki sudut Itu adalah 90 derjat Kemudian Kita lanjutkan Dengan pemberian Dimensi Diameter Yang pertama Itu adalah Diameter 12 Yang kedua Itu adalah Diameter 8,4 Kemudian Kita lanjutkan Untuk Di sisi bagian Luar Kemudian Di bagian Nomor 2 97 Dan bagian Nomor 3 Itu adalah 91 Kemudian Kita lanjutkan Dengan diameter Yang kecil Itu adalah Diameter 18 Kemudian Kita lanjutkan Dengan pemberian Dimensi Linier Itu adalah Jarak Garis ini Ke garis Bawah Ini Mohon maaf Ini bukan Linier Akan Tetapi Kita gunakan Perintah Lignit ini Kemudian Kita klik Ini point Kemudian Point di bagian Bawah Itu adalah 48 Begitu juga Di sisi bagian Sebelah Kanan Itu adalah 48 Kemudian Dimensi Dimensi ini Kita ganti Dengan Berwarna Merah Kita Makan Kita klik Ini Kemudian Kita ganti Semua dimensi Dengan Berwarna Merah Oke Ini kita klik Kita klik Maka Kalau kawan-kawan Lihat Gambar kita Telah sesuai Dengan Dari Contoh Soal Mungkin Sekian Tutorial Latihan kita Pada kali ini Kalau ada Sanggahan Masukan dari Kawan-kawan Silahkan diisi Di kolom komentar Sekian Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh